Wakil Tetap Indonesia, Duta Besar Febrian Rudiard sebagai Presiden Threat Development Board menyatakan akan serius mengupayakan dukungan rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan pertama Threat Development Board tahun 2024 dan laporan khusus mengenai Palestina. Threat Development Board adalah badan eksekutif UNCTAD yang merupakan United Nations Conference on Threat and Development yang bertanggung jawab untuk isu perdagangan dan pembangunan. Tingkat kehancuran akibat perang sangat signifikan dan membutuhkan dukungan internasional bagi perdamaian serta pendanaan untuk memulihkan Gaza. Dengan strategi diplomasi efektif, Indonesia menunjukkan komitmen dalam mendukung penyelesaian masalah Palestina. Terima kasih telah menonton!